Akhir-akhir ini banyak channel, baik channel besar maupun channel kecil dan sudah tergabung dengan partner Youtube dan kemudian terkena dismonetisasi. Dismonetisasi adalah pemutusan penghasilan secara sepihak yang dilakukan oleh Youtube. Ini terjadi bukan tanpa alasan. Lalu, apa penyebabnya sehingga channel didismonetisasi? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Pada video ini saya ingin berbagi tentang penyebab channel didismonetisasi. Dismonetisasi adalah pemutusan penghasilan secara sepihak yang dilakukan oleh Youtube dan ini terjadi bukan tanpa alasan. Sebuah channel didismonetisasi karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut, bisa mencakup secara keseluruhan ataupun diantaranya. Yang pertama, sebuah channel tidak mematuhi pedoman komunitas yang ditetapkan oleh Youtube. Yang kedua, re-upload. Sehingga videonya dikategorikan sebagai konten yang digunakan ulang. Ini paling banyak terjadi. Biasanya mereka mendownload lalu menguploadnya kembali tanpa ada edit yang signifikan. Dan yang ketiga, berkurangnya persyaratan monetisasi seperti jumlah subscriber dan jam tayang. Ini biasanya disebabkan karena jarang upload video sehingga viewersnya menurun. Selanjutnya, jika masih ada hal lain yang belum sempat saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sehingga video ini akan menjadi lebih lengkap. Dan inti dari video ini adalah untuk mengajak kita semua agar tidak re-upload. Buatlah video secara original sehingga kita menjadi lebih tenang. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Jika berkenan, silakan tekan tombol like. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!